Banjir yang terjadi di negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah berdampak cukup parah. Banjir yang terjadi pada Sabtu 30 Juli ini merusak puluhan bangunan rumah warga. Terdapat 50 rumah warga negeri Haruku rusak akibat banjir. Selain itu, 750 orang memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jualis kami dari Tribun Ambon, Ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Lukman. Tribun Ambon, dapat kami laporkan bahwa banjir yang terjadi di negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu 30 Juli 2022 kemarin itu terjadi diakibatkan hujan deras yang menggoyur wilayah tersebut selama satu hari penuh dari hari Jumat hingga puncaknya di Sabtu hari itu. Kemudian banjir tersebut mengakibatkan sedikitnya terdapat 50 unit rumah di sana yang mengalami rusak berat dan 100 lainnya itu terendam banjir. Dan 50 unit rumah ini dihuni oleh 750 orang yang saat ini sementara mengungsi di rumah-rumah kerabat dan juga sebagian lainnya berada di kantor desa Haruku tersebut. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala Kecamatan Haruku, yang ini Pak Muhammad Hafiz Latul Konusina, beliau mengatakan bahwa luapan sungai itu mengakibatkan 150 unit rumah warga Haruku terendam air dan banjir itu menyedek material-material berat seperti pohon kayu hingga bebatuan yang mengakibatkan rumah-rumah warga menjadi rusak. Dan beliau juga mengatakan bahwa tak hanya rumah warga namun ada sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga taluk pantai juga rusak dan satu buah jembatan dan satu sekolah TK ya, teman kanak-kanak yang juga terkena dampak dari banjir tersebut. Dan bukan hanya di negeri Haruku namun ada kerusakan juga dilaporkan terjadi di negeri ketangga yakni Aburu, terbenar di situ salah satu jembatan di sana juga sudah rusak di akibatkan banjir yang cukup deras sehingga menggali badan jembatan, sebelah badan jembatan yang mengakibatkan jalan di situ Ambas. Dan informasi terakhir yang kami peroleh dari BPBD tadi, di Senin pagi tadi bahwa BPBD sudah mendistribusikan sembako dan juga makanan instan di sana. Dan sementara ini BPBD mendata, juga mendata kembali rumah-rumah warga yang rusak untuk kemudian nantinya diserahkan kepada instansi terkait. Dan amal ini adinas perumahan untuk dilakukan perbaikan. Terima kasih rekaian jurnalis dari Trimunabon, lukuman atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!